Halo apa kabar semua kembali lagi bersama saya sandrako ya semoga kita semua sehat selalu ya dimanapun teman-teman berada oke hari ini saya akan masak capcai kuah nah mungkin teman-teman taunya capcai itu yang pakai kuah kental seperti itu ya tapi kayak ini saya akan memasak capcai kuah jadi seperti sob jatuhnya ya ini enak sekali tidak kalah dengan capcai goreng ya oke bahan-bahannya apa saja untuk capcai sayuran terdiri dari wortel brokoli kalau tidak ada teman-teman bisa pakai kembang kol lalu ada kol ada sawi putih caisim capri jagung muda dan daun bawang serta jamur lalu isiannya ada udang basah baso sapi dan otak-otak ya untuk isian bebas ya teman-teman boleh pakai ayam atau baso ikan lalu ada bawang putih 4 siung saya caca kasar ada lada kaldu jamur garam saus tiram minyak ikan dan minyak wijen kita panaskan minyak masukkan bawang putih tumis hingga harum masukkan udang masukkan otak-otak dan bakso lalu masukkan wortelnya dulu ya karena wortel teksturnya itu lebih keras kita masaknya lebih dulu udah tambahkan air ya kita menikap teh kuah jadi airnya banyak sekarang kita bumbui dengan garam 1 sendok masang lada 1 sendok teh kecap ikan 1 sendok makan minyak minyak wijen 1 sendok makan saus tiram 2 sendok makan jangan lupa kita tes rasa ya setelah wortelnya setengah natang baru kita masukkan sayuran yang lainnya masukkan saja semua ini saya beli sayurnya itu cuman satu bungkus teman-teman jatuhnya 10.000 doang saya minta pedagangnya bukusin capcay nah sayurannya segini banyak tuh teman-teman saya nambah wortel satu dan kita hanya menambah isiannya bakso dan lain-lainnya ini kita gunakan api besar ya teman-teman 10.000 sayur jadinya banyak sekali sekuali bisa untuk makan pagi sore saya mau tambahkan airnya ya karena ini capcay kuah kalau sudah mendidih kita langsung matikan saja ya jangan lama-lama kalau masuk sayur nanti vitaminnya hilang sebelum dihidangkan jangan lupa kita tes rasa sudah jadi ya ini gak kalah enak sama capcay goreng ya sebelumnya saya juga sudah pernah memasak capcay goreng seafood ya bisa dilihat videonya linknya saya tahu di deskripsi tapi kalau untuk suami saya dia lebih senang capcay kuah seperti ini oke sudah jadi ya capcay kuah ala sandra cook sudah jadi selamat mencoba dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya terima kasih jangan lupa subscribe ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati